Sejumlah harga kebutuhan pokok di Pekalongan dan sekitarnya mengalami kenaikan, seperti minyak goreng. Berikut kami hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda. Saudara, meski pekerjaannya berat dan penuh resiko, namun sekitar 25.000 nelayan yang ada di Pantura, Pemalang, Pekalongan dan Berbes belum tercover dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS. Baik BPJS tenaga kerja maupun kesehatan, BPJS Pekalongan berencana untuk mulai menggarap peribuan nelayan agar bisa masuk dalam program BPJS. Pekerjaan nelayan yang memiliki resiko tinggi ternyata belum memberikan jaminan kepastian terhadap masa depan maupun resiko kecelakaan. Meskipun begitu, tidak semua nelayan ingin masuk dalam program-program jaminan yang diatur oleh BPJS. Mereka menilai mengikuti program BPJS hanya akan membebani mereka, karena harus menyiapkan sejumlah uang untuk iuran setiap bulan. Kalau misalkan ada program seperti itu untuk nelayan, tanggapan jaminan gimana mas? Senang. Senang mas ya? Senangnya gimana mas? Soalnya bisa, apa, perisahan gratis atau bagi. Pension juga itu mas berarti mas ya? Terkait hal itu, Kepala Kantor Cabang BPJS Pekalongan Septi Herawati, potensi nelayan untuk ikut dalam program BPJS benarnya cukup besar. Namun kendalanya ada pada kesadaran mereka untuk bersedia menyisihkan sebagian kecil penghasilannya demi masa depannya. Dan kalau saya lihat penghasilan nelayan itu cukup besar. Mereka bisa menyisihkan dana yang cukup besar pada saat-saat yang terjadi krisis. Nah, ini tidak salah kalau mereka harus menyisihkan dengan ruang dengan dana yang minim, bisa dengan takdungan ataupun proteksi jaminan kecelakaan kerja ataupun jaminan kematian dua program saja. Dia berharap agar ke depan perusahaan-perusahaan yang memperkerjakan mereka ataupun yang bekerja mandiri, kesadarannya akan lebih terbuka terhadap BPJS. Awan Igus, Kompas TV, Pekalongan Wajan raksasa yang membuat gembar masyarakat Purworejo sejak Sabtu malam dipindahkan ke Museum Tosan Aji Purworejo. Namun disayangkan proses pemindahan ini membuat wajan raksasa yang muat dinaiki orang dewasa ini pecah saat proses evakuasi. Dinas Kebudayaan setempat masih menunggu tim peneliti Purworejo untuk mengetahui usia dan fungsi dari benda yang berbentuk mirip wajan penggorengan ini. Pasca pemindahan wajan raksasa dari lokasi penemuan di Kuto Arjo ke Museum Tosan Aji Purworejo. Oleh Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Olahraga Purworejo, ratusan warga masih ramai mengunjungi benda yang diduga peninggalan purwakala yang berusia ratusan tahun ini. Jika di lokasi penemuan warga bisa bebas memegang dan bahkan menaiki wajan raksasa ini, di halaman Museum Tosan Aji, benda berbentuk wajan berdiameter 2,7 meter dan tinggi 90 cm ini dipasang garis polisi sehingga warga hanya bisa melihat dari jarak jauh. Namun sayang, proses pemindahan pada Sabtu malam itu membuat wajan raksasa ini pecah pada salah satu pinggirnya selebar 30 cm dan retak sepanjang 50-an cm. Proses pemindahan ini diduga terlalu tergesa-gesa terlebih tim purwakala dari provinsi belum juga datang meneliti ke lokasi penemuan. Namun hal ini dibantah oleh Eko Rianto, Kasih Museum dan Purwakala Dinas Kebudayaan Pendidikan dan Olahraga Purworejo. Pemindahan ini dilakukan sebagai upaya penyelamatan aset yang diduga sebagai benda purwakala. Pemilik lokasi penemuan wajan juga dinilai tidak bisa menjaga benda ini dengan membiarkan warga menaiki wajan raksasa. Padahal benda ini walaupun terbuat dari besi baja, diduga sudah berusia ratusan tahun dilihat dari karat yang terdapat pada benda ini. Kami temukan disana juga ada beberapa pendukung diantaranya tidak hanya wajan tapi di dalam wajan kita cari disitu ada semacam benda tapi padat. Apakah itu malam yang sudah membeku atau gula yang sudah membeku yang menjadi fosil. Nah ini nanti hasil temuan itu sebagai data dukung akan kita sampaikan kepada tim ahli purwakala. Dengan memindahkan wajan raksasa ini ke halaman museum, diharapkan pemerintah dapat mudah mengawasi dan menjaga wajan raksasa ini. Saat ini pihaknya juga menunggu tim purwakala yang akan datang untuk meneliti benda yang sudah ditawar kolektor barang antik senilai 1,5 miliar ini. Selain wajan raksasa, pihak dinas kebudayaan juga menemukan sebuah benda padat di sekitar lokasi penemuan wajan yang diduga terkait dengan fungsi benda raksasa ini. Demikian beragam Kompas News Pekalongan hari ini. Saya Yuninda Handayani mewakili tim redaksi Kompas News Pekalongan undur diri. Jangan lupa nantikan selalu Kompas News Pekalongan setiap hari Selasa dan Jumat pada pukul 4 sore. Sampai jumpa. Kompas News Pekalongan kembali hadir. Kompas News Pekalongan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 4 sore. Hanya di Kompas TV Pekalongan. Kompas News Pekalongan.